Jadi awal mula saya ikut baca kilat karena saya melihat di Facebook waktu itu benar-benar FB ads dari Pak Agus, saya kemudian klik saya ikut, kenapa saya ikut? Saya hobi dari jaman kuliah itu sebenarnya, karena saya orangnya adalah introvert. Jadi introvert kemudian hobi kalau Anda lihat buku di gramat bagus, kemudian saya beli, tapi belum tentu saya baca. Saya kumpulin, saya kumpulin, ternyata ada dua lemari di buku sampai saat saya bekerja. Dari situ saya ikut dan ternyata setelah ikut prosesnya, ikutin semuanya, dalam waktu hampir dua bulan itu saya selesai. Jadi waktu saya berpikir loh, kalau saya ngedrive dari Bekasi sampai Jakarta, atau saya, bagaimana saya bisa melakukan aktivitas baca kilat. Akhirnya saya akalin dengan naik kereta komputer lain, dari situ sekitar dua bulan akhirnya saya bisa menembus 112 buku. Seperti itu. Jadi satu hal yang menarik buat saya adalah waktu itu kok ada kondisi jenius? Itu selalu saya gunakan. Jadi ketika saya akan rapat, ketika saya tidur susah, atau insomnia, saya selalu melakukan kondisi jenius. Walaupun dalam kondisi ramai di komputer lain, saya lakukan kondisi jenius. Dan akhirnya itu benar-benar efektif. Nah itu, terus kemudian yang terakhir yang seperti tadi Pak Agus sampaikan, Bulan saya hari ini sedang ikut MBA, program Magister Business Administration, dan juga kuliah di Akademi Digital juga. Jadi ngambil dua program. Untuk sampai saat ini, IP masih di empat. Mohon doanya nanti untuk tesis bisa empat. Jadi kemungkinan nggak sampai dua tahun MBA saya sudah selesai. Terima kasih. Semoga Bapak-Ibu semua di sini juga bisa ter-encourage untuk bisa melakukan, mengaplikasikan baca ilan untuk segala jenis lini kehidupan kita. Terima kasih.